Hujan deras disertai pasangnya air laut di kawasan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Blitung, sejak minggu pagi tidak hanya menyebabkan banjir dan merendam rumah ratusan warga. Sejumlah infrastruktur umum berupa akses jalan utama penghubung di kawasan ini pun rusak parah akibat diterjang arus banjir. Kendaraan yang hendak melintas ke kawasan ini pun harus ekstra berhati-hati dan hanya bisa dilalui kendaraan roda dua lantaran kondisi jembatan amblas tergerus arus. Guna memperlancar arus lalu lintas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Bangka Blitung sedang mempersiapkan jembatan Bailey atau jembatan Darura. Guna memperlancar arus lintas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Bangka Blitung Guna memperlancar arus lintas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Bangka Blitung Guna memperlancar arus lintas ke arah Bangka Barat itu dapat terhubung kembali. Sedangkan juga dari PU sudah menyiapkan jembatan Bailey yang panjangnya sampai dengan 30 meter di bawah dari Kalembang dan akan dipasang di situ juga untuk menghubungkan antara Bangka Barat dengan BPBD. Sehingga secara posisi umum, antisipasi dan kegiatan kita sudah bisa menenangkan masyarakat dan juga menunjukkan ketenangan kepada masyarakat. Masyarakat jangan terakhir, artinya pemerintah hadir di sini untuk membantu dan menikmati penanggulangan bencana yang ada di Bangka Blitung. Meskipun banjir mulai berangsur-surut, namun hingga minggu sore hujan dengan intensitas sedang masih mengguyur wilayah Kabupaten Bangka Barat dan sekitarnya. Dari Kabupaten Bangka Barat Bangka Blitung, Haryanto Ainews melaporkan.